Selamat datang di podcast Surabaya Mengaji Pinjang ringan berfaedah Podcast Surabaya Mengaji Bersama berbagai narasumber Podcast Surabaya Mengaji Al-Ustaz Abu Ubeda Assalamualaikum Ustaz Alhamdulillah Di episode kali ini kita membahas tentang Berobat ke dukun Ustaz Jadi Masya Allah ini kan Di Indonesia ini kan banyak sekali rumah sakit Rumah sakit, puskesmas Atau mungkin dokter ini kan banyak Ustaz Tapi Namanya orang Mereka tidak memilih ke rumah sakit, ke puskesmas atau ke dokter Tapi berobat ke dukun Atau dalam tanda kutip orang pintar Nah ini Gimana hukumnya ketika Orang muslim Datang ke orang pintar tersebut Untuk curhat masalah penyakitnya Dan meminta pengobatan Gimana Ustaz? Ya Masya Allah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amma ba'du Sakit ini semuanya yang akan mengalami Nama orang pasti Satu saat sakit, Nabi aja sakit Tapi kita lihat Para Nabi, para sahabat Ketika sakit Ya Apa yang mereka lakukan Yang mereka lakukan adalah Ya Menyerahkan Sepenuhnya kepada Allah SWT Mereka berdoa kepada Allah SWT Karena mereka yakin Tahu Bahwa yang memberikan penyakit Itu adalah Allah SWT Yang bisa menyembuhkan Mengangkat penyakit Hanyalah Allah SWT Apa kata Nabi Ibrahim Wa'idha marittu fahuwa yusfiin Kalau aku sakit Dialah yang menyembuhkan aku Yaitu Allah SWT Ini yang harus menjadi keyakinan Kita semuanya Ya Siapapun Selain dari Allah SWT Tidak ada yang mampu Untuk Memberikan penyakit kepada kita Dan Mengangkat penyakit dari kita Semuanya Yang berkuasa Hanyalah Allah SWT Ya Ini yang harus kita tanamkan Inilah Tauhid Ya Inilah Tauhid yang harus kita tanamkan Yang penting Kita menanamkan Tauhid Menanamkan akidah yang benar Ya Karena Memang sekarang Banyak Orang Ya Gampang banget Mengorbankan akidahnya Gitu loh Hanya Dengan iming-iming Ya Wah Coba Ihtiarlah Ke Bah Dukul Misalkan Namanya juga usaha Gitu ya kan Padahal Tidak ada yang bisa menyembuhkan Kecuali hanya Allah SWT Jadi Ini juga fenomena yang Lucu Orang pergi ke Dukun Ya Dukunnya Pergi ke rumah sakit Rumah sakit Nah ini Nggak bisa menyembuhkan diri sendiri Dia Ngasih jimat Penglaris Dianya sendiri Kiri Nggak bisa Melariskan dirinya Nggak bisa bikin kaya dirinya Ini yang harus kita gunakan Logika Makanya orang-orang yang Lemah Tauhidnya Lemah Akidahnya Terkadang Tumpul Akalnya Ya Makanya Tauhid Itu mencerdaskan kita Membuat kita Menggunakan Akal dan pikiran kita Menggunakan kita Untuk berpikir Jangan hanya karena Instan Ya Kita pengen cepat Cepat kaya Cepat sembuh Ya Kemudian kita menerjang Apa yang telah digariskan Oleh Allah SWT Boleh kita berihtiar Boleh kita berobat Tapi caranya yang benar Rasulullah mengajurkan kepada kita Untuk berihtiar Mada'awo ibadah Fa'inna waha Lam yado'da'an Ila'an zalamah Udawa Wahai para hamba-hamba Allah SWT Berobatlah kalian Jadi Kita harus ikhtiar Untuk mencari obat Di samping kita Tawakal sama Allah Berdoa sama Allah SWT Kita juga Berusaha Saya tertarik ini Ada tulisan InsyaAllah Ikhtiar Dan tawakal Lalu tawakal Artinya Kita tawakal Kepada Allah SWT Ya Tapi juga harus disertai Wakal itu harus disertai dengan usaha Kita meyakini bahwa yang memberikan kesembuhan adalah Allah SWT Tapi kita juga harus ikhtiar Salah satu ikhtiar Doa Ikhtiar Adalah berobat Seperti yang tadi dihancurkan oleh Nabi Berobatlah kalian Karena Allah tidak menurunkan suatu penyakit Kecuali Allah SWT Akan menurunkan obat penawarannya juga Jadi silahkan kita Ke dokter Silahkan kita ke Misalkan Kalau ke selio Tukang bija Misalkan Silahkan Ya Karena itu Tidak terlarang Tapi kalau ke Dukun Tukang sihir Ya Dan yang lainnya Ini bertentangan dengan agama Rasulullah SAW Yang mengatakan Barang siapa yang mendatangi para Dukun Pramalu Ya Dan benarkan Apa yang dia Sampaikan Berarti dia telah kufur Dengan apa yang diturunkan oleh Allah Kepada Nabi Muhammad Kenapa? Karena para Dukun ini Ngaku-ngaku Tahu ilmu Wah kamu Sakit ini Gara-gara ini Padahal dia gak ada Riset ilmiahnya gak ada Hanya sekedar Menduga-duga Hanya sekedar Pakai Apa namanya Bantuan dari Jin Ya Dan Ritual-ritual yang Bertentangan dengan agama Jadi Boleh kita usaha Berobat Tapi Jangan berusaha yang bertentangan dengan syariat Kalau usaha tersebut bertentangan dengan syariat Seperti ketukun Ya Justru itu akan Menodai Tauhid Kita Ya Menodai Tauhid Kita Jadi Intinya Fenomena Orang Berobat Kedukun Ini adalah Fenomena Yang merupakan Kedangkalan akidah Kedangkalan Tauhid Ini tugas kita semuanya Menyebarkan Menyebarkan ilmu Tauhid Menyebarkan akidah yang benar Kepada masyarakat kita Karena Terus terang Masyarakat kita ini Butuh kepada Ilmu Butuh kepada Da'wah Terutama da'wah Tauhid Masih banyak yang Memang kebanyakan Percaya kepada Dunia Perdukunan Keledih Mistik Dan sebagainya Jadi Sinilah peran Kita semuanya Ya Semua pihak Untuk Bagaimana Menyebarkan Ilmu yang Bermanfaat Da'wah Mengajak manusia Kepada Tauhid Tawakal Hanya kepada Allah SWT Minta Kesembuhan Hanya kepada Allah Bahkan Para dokter Ingatkan Kepada Para pasien Ya Agar banyak Berdoa Bergantung Tawakal Kepada Allah Ya Karena yang Menyembuhkan Bukan dokter Dokter Bukan dokter Bukan Fulan Bukan Allah Tidak ada yang Bisa menyembuhkan Kecuali hanya Allah SWT Ya Dokter hanya Sarana Saja Ya Sarana Saja Ya Sebagai Wasilah Ya Buktinya Bahkan Kalau dokter itu Hanya sarana Betapa banyak Pasien yang Gak bisa diselamatkan Oleh dokter Ada yang Sudah kritis Kritis Dokter juga Gak bisa Menyelamatkan Itu menunjukkan Penyelamat Itu bukan dokternya Ya Hanya Subhanahu Wata'ala Terus apa bedanya Dengan Beda Kalau dokter Itu wasilah Yang dibenarkan Mereka berantara Tapi dibenarkan Karena Memakai Ilmu-ilmu Yang Memang Terlihat Dengan Pancah Indra Ya Dan Ihtiar Ihtiar Yang diperbulihkan Berbeda Dengan Perdukunan Yang Melanggar Kode etik Agama Menjadikan Kita malah Males Sekarang Orang Pengen Kaya Kedukun Pengen Menang Dalam pemilihan Kedukun Kedukun Perginya Kedukun Kedukun Kalau sakit Allah Mestad Nah Ini yang Anehnya Kadang kan Ada yang Orang Pergi Kedukun Itu kemudian Ternyata Sembuh Jadi Dikasih Dukunnya Mungkin Dikasih Ramuan Yang di Komat Kamit Mantra Dan lain Sebagainya Diminum Keseng Andarinya Sembuh Nah ini Kesembuhannya Ini dari mana Tentu Kesembuhan Masalah Kemudian Dia pergi ke dokter Terus Kebetulan Dia sembuh Bukan berarti Dokter itu Yang menyembuhkan Sama Seperti Orang Misalkan Datang ke kuburan Misalkan Minta Kesembuhan Terus Diberi Kesembuhan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan berarti Kemudian Kuburan itu Yang memberikan Kesembuhan Atau dia berdoa Supaya Dikasih Anak Terus Akhirnya Benar Dikasih Anak Bukan Mereka Yang kemudian Karena Sebab Tersebut Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Buktinya Ya Kalau kita Lihat dalam Dalil Al-Quran Kadang orang-orang Kafir pun Berdoa Dikabulkan Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Apa namanya Apabila Orang-orang Kafir itu Filful Keda'wah Ya Mereka Mereka itu Kalau di Nah laut Kemudian ada Badai Mereka berdoa Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Ikhlas Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala Menyelamatkan Mereka Artinya Allah Kabulkan Mereka Allah Kabulkan Permintaan Mereka Setan Juga Ketika berdoa Kepada Allah Kabulkan Bukan Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala Meridui Setan Bukan Berarti Allah Cinta Kepada Orang Orang Kafir Jadi Harus Dibedakan Ya Harus Dibedakan Orang Pergi ke Dukun Bisa saja Kadang-kadang Terpenuhi Tapi Harus kita Ingat Pertama Kita Tidak Melihat Kepada Keberhasilan Atau Tidak Keberhasilan Kegagalan Orang Itu Harus Melihat Ini Benar Sesuai Syariat Atau Tidak Itu Dulu Orang Maling Bisa saja Berhasil Berhasil Ya kan Orang korupsi Bisa saja Tidak Ketauan Rhasil Tapi Jangan Melihat Kepada Hasilnya Jangan Melihat Itu Tapi Kita Harus Melihat Cara Yang Ditempuh Ini Benar Apa Tidak Orang Misalkan Ada Ujian Ujian Nasional Atau Ujian Di Sekolah Ya Dia Jawabnya Ngawur Habisi Mungkin Dia pakai Apa Undian Bisa jadi Kebetulan Benar Iya kan Bisa saja Benar Tapi kan Bukan Dilihat dari Benar atau Tidaknya Ya Tapi Lihat Cara dia Apakah Caranya Pakai Undian Atau Betul-betul Pakai Ilmu Karena Kalau Benar Bisa jadi Benarnya Itu karena Kebetulan Nah Begitu juga Orang Misalkan Ketika Datang ke Dukun Bisa jadi Ketika Dia Kedukun Terus Sakit Ternyata Benar Bisa jadi Karena Kebetulan Bisa jadi Karena Kebetulan Jadi Pas Itu Benar Apa yang Disampaikan Dukun Benar Gitu Ya Tapi Sebenarnya Banyak yang Gak benar Cuma Gak Diviralkan Nah Ini Kita Kadang Tertipu Seribu Yang Salah Yang Bohong Tapi Gak Viral Satu Dua Yang Kebetulan Tadi Tapi Itu Diviralkan Nah Ini Ini yang pertama Jadi Jangan Kita Tertipu Kepada Hasil Dulu Tapi Lihat Kepada Proses Cara Itu Sesuai Dengan Sari Atau Tidak Kemudian Yang Kedua Hal Yang Harus Kita Pahami Juga Bahwa Terkabulnya Sebuah Doa Itu Tidak Mesti Karena Apa Namanya Caranya Benar Bisa Jadi Bisa Jadi Walaupun Dia Caranya Salah Tetapi Karena Allah Sayang Sama Dia Ya Allah Sementara Atau Allah Subhanahu Wata'ala Istidroj Kepada Dia Bisa Jadi Allah Kapul Kekul Karena Dia Betul Betul Mintanya Itu Dengan Merengek Ya Contoh Kayak Tadi Ada Orang Yang Berdoa Orang Orang Kafir Berdoa Ya Di Tengah Lautan Tengah Badai Oh Kabulkan Padahal Itu Orang Kafir Yang Berdoa Ada Orang Minta Kekuburan Kadang Dikabulkan Oleh Allah Subhanallah Bukan Karena Bukan Karena Allah Merhidui Tetapi Allah Tahu Tentang Bagaimana Kesungguhan Dia Dalam Berdoa Karena Allah Itu Subhanahu Wa ta'ala Masya Allah Rahim Bahwa Itu Maha Penyayang Ya Jadi Allah Tahu Orang Ini Mereng Yang Betul Betul Butuh Apa Tidak Itu Allah Subhanallah Tahu Ya Jadi Ini Poin Yang Kedua Diijabainya Sebuah Doa Itu Tidak Mesti Apa Karena Dia Berdoanya Kepada Allah Subhanallah Atau Melihat Dia Adalah Muslim Atau Tidak Muslim Tidak Mesti Bahkan Ada Orang Kafir Pun Kadang Dikabulkan Oleh Subhanallah Ada Orang Yang Berdoanya Dikabulkan Oleh Subhanallah Karena Ada Tadi Dia Betul Betul Sungguh Sungguh Dalam Berdoa Dia Memang Lagi Merengek Dalam Dan Ini Yang Dilihat Oleh Allah Subhanallah Makanya Kita Pun Ketika Berdoa Salah Satu Sebab Terkabulnya Doa Itu Adalah Menghadirkan Hati Jadi Intinya Adalah Adanya Orang Yang Datang Ke Dukun Terus Kok Kebetulan Bener Sembuh Misalkan Jangan Dijadikan Itu Sebagai Patokan Bahwa Apa yang Dilakukan Itu Adalah Benar Tidak Ada Korelasi Hubungan Atau Tidak Ada Apa Namanya Keharusan Antara Dia Berhasil Misalkan Sembuh Sama Kebenaran Sama Kebenaran Jadi Nggak Mesti Timbangannya Bukan Itu Jadi Kita Punya Timbangan Syariah Al-Quran Dan Hadis Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Orang Yang Pergi Ke Dukun Ya Itu Dilarang Oleh Syariah Masalah Suatu Saat Misalkan Kebetulan Kok Terwujudkan Misalkan Apa Yang Diharapkan Itu Masalah Sama Seperti Orang Misalkan Gambaran Mudahnya Orang Maling Bisa Bisa Jadi Kadang Berhasil Orang korupsi Biasanya Berhasil Bukan Berarti Perbuatannya Benar Kedukun Juga Begitu Caranya Keliru Tapi Bisa Berhasil Jadi Jangan Lihat Kepada Hasilnya Tapi Lihat Kepada Cara Dia Itu Benar Tidak Menurut Sariah Masya Allah Nah Yang baru-baru Ini Terjadi Tadi Sudah Dijelaskan Tentang Berobat Kedukun Dan Ternyata Berhasil Tadi Sudah Dijelaskan Yang Baru-baru Ini Terjadi Ada Yang Pengen Membuktikan Atau Membongkar Bahwasanya Dukun Itu Salah Nah Ini Yang viral Di media Jadi Ada Dukun Didatangi Atau Yang Dukun Punya Ilmu Kebal Salah Dukun Tersebut Nah Ini Gimana Apakah Memang Diperbolehkan Membongkar Keduk Dukun Seperti Itu Atau Memang Hanya Orang-orang Khusus Saja Yang Boleh Membongkar Atau Kita Sebagai Muslim Mengingkarinya Langsung Didatangi Langsung Dibuktikan Di media Membongkar Seperti Itu Ada Gimana Masa Kita Semuanya Punya Kewajiban Punya Kewajiban Adalah Jihad Melawan Perdukunan Ini Kita Sampaikan Pada Umat Bahwa Perdukunan Ini Dilarang Dalam Syariah Dampak Negatif Banyak Bahayanya Sangat Nyata Kemudian Hal-hal Yang Yang Berkaitan Dengan Perdukunan Ini Bahkan MUI Sudah Menulis Fatwa Membuat Fatwa Tentang Larangan Sihir Perdukunan Dan Sebagainya Ini Kita Sampaikan Ada Membongkar Dalam Artian Kita Mendatanginya Ini Tergantung Ya Kalau Memang Dia Memiliki Kemampuan Untuk Membongkar Dia Memiliki Tujuan Yang Baik Ya Untuk Supaya Masyarakat Tidak Tertipu Ya Dan Dia Memiliki Ilmu Memiliki Ilmu Memiliki Keberanian Memiliki Sinek Kejujuran Ya Maka Silahkan Rasulullah Sallallahu Pernah Membongkar Ya Ibn Sayyad Ibn Sayyad Membongkar Ya Bahwasannya Ternyata Tepakannya Ibn Sayyad Adalah Salah Ya Itu Rasulullah Ingin Untuk Membongkar Ya Membongkar Bahwa Ibn Sayyad Itu Tidak Tidak Benar Ya Dusta Makanya Orang Kedukun Itu Bertingkat-tingkat Ada Ada Orang Yang Berkedukun Dia Membenarkan Nah Ini Yang Kufur Ini Yang Kufur Membenarkan Itu Yang Disebutkan Dalam Hadis Tadi Fasoddak Yang Kedukun Itu Atau Ketukang Sihir Dan Sebagainya Untuk Iseng Nanya Ada Sebagian Orang Itu Nanya Mungkin Sekarang Nggak Mesti Harus Datang Ke Rumahnya Ya Sekarang Ada Whatsapp Ya Sama Saja Atau Lewat TV Kadang-kadang Ada Acara Di TV Yang Bikin Acara Konsultasi Tapi Yang Ditampilkan Adalah Dukun Sama Saja Mendatang Itu Bisa Secara Langsung Bisa Juga Secara Tidak Langsung Secara Tidak Langsung Sekarang Ada Dukun Dukun Juga Punya Website Juga Konsultasi Jadi Mereka Juga Ngikuti Perkembangan Bahkan HPnya Lebih Bagus Daripada HP kita Kalau Seperti Ini Maka Dia Tidak Diterima Solatnya Empat Puluh Hari Ini Iseng Dateng Aja Nanya Atau Mungkin Pengen Tahu Kenapa Kenapa Kalau Cuma Iseng Aja Gak Boleh Karena Ini Bisa Menjadi Sarana Bagi Dia Mungkin Awalnya Iseng Aja Tapi Suatu Saat Mungkin Nanti Dia Akan Bilang Dalam Hatinya Ya Juga Ya Nah Itu Hati-hati Makanya Ditutup Rapat-rapat Karena Islam Itu Kalau Mengharamkan Sesuatu Ditutup Segala Sarananya Juga Nah Yang Ketiga Kalau Orang Itu Datang Ke Dukun Tujuannya Adalah Membongkar Kedoknya Membongkar Kedoknya Maka Ini Tidak Mengapa Apalagi Kalau Dia Misalkan Memiliki Kewenangan Misalkan Pemerintah Atau Alim Rasulullah Mengatakan Barang Siapa Yang Melihat Kemungkaran Maka Hendaknya Dia Mengingkarinya Dengan Tangannya Kalau Nggak bisa Dengan Tangannya Maka Dengan Lisannya Kalau Nggak Bisa Maka Dengan Hatinya Dan Itu Adalah Selemah Lemahnya Iman Artinya Harus Mengingkari Tapi Sesuai Dengan Kemampuan Masing-masing Jadi Kalau Yang Mengingkari Tersebut Memang Dia Punya Ilmu Punya Keberanian Punya Argumentasi Yang Kuat Dan Keikhlasan Tentunya Tujuan Utamanya Bukan Sekedar Untuk Cari Viral Atau Konten Tapi Betul-betul Adalah Ikhlas Ini Untuk Mentahdir Umat Memperingatkan Umat Supaya Tidak Tertipu Dengan Perdukunan Maka Orang Seperti Ini InsyaAllah Merupakan Jihad Yang Diberi Pahala InsyaAllah Kata'ala MasyaAllah Terima kasih Terima kasih Atas penyampaian Di episode Kali ini Baik Demikian Pemirsa Sekalian Berkaitan Dengan Berobat Kedukun Jadi Ada Beberapa Yang Kita Angkat Tadi Yang Pertama Hukum Berobat Kedukun Kemudian Yang Kedua Ada Tadi Kalau Memang Itu Sembuh Berarti Memang Itu Bukan Dilihat Dari Sembuhnya Tapi Dari Lihat Di Proses Caranya Yang Sama Bisa Jadi Kebetulan Yang Terakhir Yang Viral Baru Ini Membongkar Dukun Ternyata MasyaAllah Jika Niatnya Benar Itu Memang Akan Mendapatkan Pahala Selama Ikhlas Kemudian Orang Yang Memiliki Ilmu Dan Tidak Menimbulkan Madorat Yang Lebih Besar Mudah Mudahan Diberi Pahala Oleh Allah S.W.T Setidaknya Masyarakat Tahu Bahwa Para Dukun Itu Pendusta Semoga Bermanfaat Dari Episode Kali Ini Kita Bertemu Di Podcast Surawang Iji Berikutnya Kita Tutup Dengan Doa Kauhara Majelis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh